Halo, kembali lagi dengan kami dalam Dimultipun. Kali ini kami ingin membahas tentang keramik dan mosaik untuk kolam renang ataupun jadbusi Anda. Sebelum kami lanjutkan, bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Ada beberapa cara untuk membuat kolam renang Anda tampak indah. Seperti membuat taman dan menambahkan furniture di sekitar kolam renang. Tetapi, dalam video kali ini, kami akan membahas keramik ataupun mosaik yang tepat untuk memperindah kolam renang Anda. Jika Anda ingin membuat kolam renang baru ataupun jika Anda berencana untuk merenovasi desain keramik kolam renang, mungkin video kami ini bisa Anda jadikan referensi yang tepat terkait dalam memilih dan menentukan warna keramik ataupun mosaik kolam renang yang bisa Anda gunakan. Ulasan kami kali ini hanya sekedar berbagi pengalaman mengenai bagaimana menentukan warna keramik ataupun mosaik untuk kolam renang. Jadi, untuk keputusan pemilihan model ataupun warna, menjadi hak mutlak untuk Anda sebagai pemilik kolam renang. Dalam memilih warna keramik ataupun mosaik, memang sebaiknya kita perlu melihat ruang lingkup di sekitar kolam renang tersebut. Artinya, faktor lingkungan kolam menjadi salah satu alasan warna apa yang sesuai dengan kondisi lingkungan kolam renang kita. Akhir-akhir ini pemakaian mosaik untuk kolam renang lebih disarankan daripada menggunakan keramik. Dari segi ketahanan dan keindahan, kami rasa mosaik berada di atas keramik. Dan ini tidak bisa diragukan lagi. Mosaik adalah dekorasi kepingan-kepingan kecil yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi grafis yang bernilai seni. Dalam satu ukuran pada mosaik, warna dan motifnya berbeda-beda. Sedangkan keramik dalam ukuran tertentu mempunyai motif dan warna yang sama. Pada tahap finishing dalam proses pembuatan kolam renang, pemilihan desain dan warna mosaik menjadi unsur yang sangat penting. Pentingnya memilih desain dan warna, dikarenakan dengan pemilihan warna yang tepat akan menghasilkan atau menciptakan kesan yang lebih indah dan artistik di lingkungan sekitar kolam renang Anda. Saran kami, untuk kolam renang indoor, hindari pemilihan mosaik atau keramik berwarna biru tua. Karena itu akan membuat kolam terlihat kurang cerah dan cenderung gelap dikarenakan minimnya cahaya matahari yang masuk. Ada beberapa varian warna lain yang mungkin menjadi pilihan untuk dikombinasikan, seperti warna putih, hitam, hijau, dan tergantung selera Anda. Kondisi saat ini, terdapat begitu banyak merek, model, dan warna mosaik kolam renang yang beredar luas di pasaran. Sehingga Anda tinggal memilih mana yang sesuai dengan selera Anda. Dalam pembuatan ataupun renovasi, baik itu kolam renang ataupun jacuzzi, pastilah Anda akan dihadapkan perihal pembiayaan. Untuk finishing kolam renang menggunakan mosaik, memang akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan finishing yang menggunakan keramik. Selain harga mosaik memang sudah jauh lebih mahal, pemasangan mosaik faktanya memang membutuhkan keahlian khusus. Ini perlu kami sampaikan, karena memang ada beberapa keluhan mengenai transparansi pembiayaan yang jarang dibuka dalam RAB. Sehingga, bisa menimbulkan kesan bahwa ada permainan harga dari kontraktor kolam renang. Dan jika Anda membutuhkan peralatan ataupun kontraktor kolam renang yang profesional, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera dalam video ini. Atau, Anda dapat melihat pada deskripsi video di bawah. Itu saja ulasan dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di video kami berikutnya dalam Dibultipul Channel. Sampai jumpa!